Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Shanimeto Kusatsu Channel yang membahas putaran Ultraman dengan lebih singkat, padat, dan jelas Di video kali ini, admin bakalan ngebahas soal beberapa fakta unik dari Ultraman Saga Yap, setelah beberapa minggu yang lalu kita buat fakta Ultraman, kali ini kita bakalan bahas lagi nih Nah, tentunya sesuai mood admin ya So, jadi kalian berapa-apa langsung aja ke pembahasannya cuy, let's go 10. Hasil Fusion Nah, meskipun Ultraman Saga ini bisa dibilang termasuk dalam salah satu Super Ultra Bahkan God of Ultra Ternyata, Ultraman yang satu ini adalah hasil Fusion dari 3 Ultra Warrior yang cukup tangguh Yaitu Ultraman Zero, Ultraman Dina, dan Ultraman Kosmos Sedikit informasi, apa sih Fusion itu? Nah, menurut Wikipedia Fusion adalah proses menggabungkan dua atau lebih entitas yang berbeda Menjadi satu kesatuan yang baru Nah, meskipun begitu, bisa dibilang ini adalah hasil Fusion Ultraman terkuat sejauh ini Dan setiap Ultraman yang Fusion menjadi Saga ini memiliki kelebihannya tersendiri Yang dimana Ultraman Dina adalah salah satu pejuang Ultra Senior Yang bisa dibilang dia ini sudah cukup berpengalaman Dalam suatu pertarungan Karena, terlihat Dina ini sering banget muncul dalam sebuah pertarungan Ultraman yang cukup besar Seperti yang ada di movie-nya Ultraman Zero, Galaxy Mega Monster Battle, dan masih banyak lagi Lalu, ada Ultraman Zero Yang bisa dibilang dia adalah salah satu Ultra Warrior yang paling kuat sejauh ini Karena, selain pengalamannya yang cukup bagus Zero ini juga sering banget ngedapetin form-form baru Yang bisa dibilang cukup OP dan kuat banget Hingga, dia disebut sebagai Anak Emas Suburaya Bahkan sekarang dia juga disebut sebagai Anak Diamond Suburaya Oleh para Ultrafans di Indonesia Dan ada Ultraman Kosmos Yang merupakan pecahan dari salah satu God of Ultra juga Yaitu Ultraman Legend Nah, Kosmos ini juga bisa dibilang memiliki form yang gak sedikit Bahkan, meskipun ia menggunakan form kekuatannya itu Tidak akan mengubah kecepatannya sedikit pun Berbeda dari para Ultraman yang sering menggunakan form kekuatan Sembilan, memiliki 3 Host Nah, selain gabungan dari 3 Ultra Warrior yang cukup kuat Saga ini juga memiliki 3 Host yaitu Taiga Asuka dan Musashi Masing-masing Host ini merupakan Human Host dari ketiga Ultraman tadi Yaitu Asuka sebagai Ultraman Daina Taiga sebagai Ultraman Zero Dan Musashi sebagai Ultraman Kosmos Disini, admin masih gak tau ya Kalau misalnya ketiga Host ini gak bertemu Apakah Saga ini tidak akan bisa muncul kembali Yaitu karena Taiga ini terlihat sudah berpisah dengan Ultraman Zero Di akhir movie-nya Ultraman Saga Cuman, bisa aja kalau Saga ini bisa tetap muncul Meskipun Host mereka kurang lengkap Bahkan tanpa Host 8. Ultraman tercepat Nah, Ultraman Saga ini sering digadang-gadang sebagai salah satu God of Ultra Yang sangat cepat Bahkan paling cepat diantara God of Ultra yang lain Karena Dia memiliki sebuah jurus yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya Dengan sangat cepat Yaitu jurus teleportasi Buat kalian yang gak tau apa itu teleportasi Admin mau ngejelasin lagi nih Nah, menurut Wikipedia Teleportasi adalah pengalihan materi dari satu titik ke titik lain Tanpa melewati jarak antara kedua titik Atau dengan bahasa yang lebih mudah Teleportasi ini adalah teknologi yang bisa membawa manusia atau apapun itu Melesat ke tempat tujuan dalam sekejap mata 7. Baru sekali muncul Nah, Ultraman Saga ini pertama kali muncul di movie-nya Yaitu Ultraman Saga Nah, setelah movie ini berakhir Tidak ada lagi kabar dari Ultraman Saga ini Nah, di dalam movie-nya sendiri Saga terlihat sangatlah overpower sekali Dari gaya bertarungnya Pertahanannya Dan kalau ditanya apakah Saga ini akan muncul kembali Itu sudah tentu saja iya Cuman, kita gak tau nih kapan munculnya Dan seperti apa kemunculannya nanti Tapi yang jelas Para fanboy Saga pasti seneng banget Kalau Saga dimunculin lagi Ya, semoga saja Saga ini beneran muncul di waktu dekat ini Kita amin aja dah 6. Ketahanan Nah, dikatakan Bahwa Ultraman Saga ini adalah Ultraman dengan pertahanan yang paling kuat dalam sejarah Ultraman Yang dimana Armor yang digunakan oleh Saga ini bisa dibilang armor terkuat dalam dunia Ultraman itu sendiri Mengingat bahwa Ultraman ini adalah hasil fusion Dari ketiga Ultraman yang cukup kuat Dan pastinya dia memiliki ketahanan yang lebih Memang masih ada yang membantah soal ini Terutama fansnya Noah Ya, karena Noah ini dikatakan sebagai God of Ultra yang paling kuat sejauh ini Cuman, kalau soal pertahanan fisik Admin bisa bilang kalau Ultraman Saga ini lebih unggul sedikit dibandingkan dengan Noah Itu cuma pendapat admin aja ya Kalau mau protes, ramaikan aja di kolom komentar 5. Masuk ke dalam Gatok Ultra Nah, meskipun Ultraman Saga ini tidak pernah disebutkan sebagai dewa Tapi dari kekuatannya serta kemampuannya Bisa dibilang sudah memenuhi standar dari Gatok Ultra Secara seperti yang admin bilang tadi Dia ini mampu melakukan teleportasi dengan sangat cepat Dan memiliki ketahanan tubuh yang sangat kuat Jadi bisa dibilang Ultraman Saga ini masuk ke dalam salah satu God of Ultra Yang dimana Ultraman yang masuk ke dalam kategori God of Ultra Adalah Ultraman Noah, Ultraman Legend, Ultraman King, dan Ultraman Saga 4. Konsep Awal Nah, buat kalian yang belum tau Jadi konsep awal dari Ultraman Saga ini bisa dibilang OP banget Bahkan, jika Saga ini beneran pake konsep awalnya Bisa jadi Saga ini dapat melampaui Ultraman Noah itu sendiri Yang sering disebut sebagai Ultraman terkuat Secara, dalam konsep awalnya ini Ultraman Saga terbentuk dari hasil gabungan atau fusion dari Ultraman Bius Infinity Ultraman Legend, Ultraman Dina, dan Ultraman Zero Nah, dari yang admin sebutkan tadi Pasti gak kebayang dong seberapa kuatnya Ultraman Saga ini Jika ia menggunakan konsep awalnya Dan mungkin Dia bisa mengalahkan Dark Lucifer dengan sangat mudah Yang dimana Dark Lucifer adalah salah satu film terkuat dalam sejarah Ultraman Bahkan Ultraman Noah pun sampai kesulitan untuk menghadapinya Tiga, Color Timer Nah, berbeda dari Color Timer Ultraman kebanyakan Color Timer milik Ultraman Saga ini bisa dibilang unik banget Yang dimana Bentuknya terlihat tidak beraturan Namun terlihat sangat tebal dan sangat berbeda dari Ultraman lainnya Yang biasanya para Ultraman lainnya Memiliki Color Timer berbentuk bulat atau semacamnya Dan tentunya Color Timer Saga ini berisikan energi yang sangat besar Dan kemungkinan besar Color Timer dari Ultraman Saga ini tidak dapat berkedip Seperti Ultraman Gatuk Ultra lainnya Dua, Kekuatan Lengan Nah, selain ketahanan yang kuat Saga ini juga memiliki kekuatan lengan yang bisa dibilang sangat amat kuat Bahkan lebih kuat dari Noah itu sendiri Yang dimana kekuatan lengan dari Ultraman Saga ini bisa mencapai 280 ribu ton Gimana, kuat banget kan? Ya, lebih kuat sedikit lah daripada Ultraman Noah Yang dimana kekuatan lengan dari Ultraman Noah yaitu 220 ribu ton Jadi kira-kira selisih 60 ribu ton ya Sekitaran itulah Nah, data ini Admin dapetin dari berbagai sumber Salah satunya dari Ultra Fandom 1. Setting Waktu Nah, setting Waktu Kemunculan pertama Ultraman Saga ini Diperkirakan sekitar 15 tahun setelah serisnya Ultraman Dina berakhir Yang dimana Di awal movie-nya terlihat Kapten Hibiki yang sedang mengumumkan tentang peringatan ke-15 tahun Kepergian dari Asuka dan Ultraman Dina di New Frontier Universe Sebelum Taiga ini terbawa oleh kapal luar angkasa Alien Bat menuju universe kemunculan pertamanya Ultraman Saga Dan mungkin itu saja 10 fakta unik dari Ultraman Saga Menurut Admin, Ultraman Saga ini adalah salah satu Super Ultra atau Gatok Ultra yang bisa dibilang cukup kuat Meskipun dia tidak disebut sebagai Dewa Tapi kemampuannya bisa dibilang menilai standar dari Gatok Ultra Yang bisa dibilang Kemampuan dari Ultraman Saga ini Berada di atas rata-rata Ultra Warrior lainnya Dan jika kalian suka video ini Boleh di like, subscribe juga channel ini Biar kalian gak di jepret sama babang leo Oke terima kasih sudah waktu video ini sampai habis Gue Senemata Kusa Tundur Diri dan see you next video Sub indo by broth3rmax